Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dari Hijrah, kembali lagi bersama channel terbaik anda Dua hari yang lalu, Saudi Arabia sudah membuka umroh dan menetapkan regulasi-regulasi di dalamnya Ternyata, banyak sekali para jemaah yang menghubungi Birbiru Travel Ini menandakan bahwa anima masyarakat masih besar untuk umroh Dan jangan khawatir, insya Allah umroh ini akan segera membaik Kita semua sudah tahu kan betapa sumpahnya masyarakat Indonesia yang sudah sekian bulan berada di rumah Bayangkan, dari bulan Februari sampai hari ini banyak yang stres, sumpah, pusing, gak tahu mesti ngapain Yang mana ini semua diakibatkan karena narasi Corona Banyak perusahaan yang bangkrut, usaha yang tutup, bahkan PHK di mana-mana Sehingga masyarakat Indonesia butuh suasana baru untuk menghilangkan stres mereka selama pandemi ini Suasana baru apa sih yang sebenarnya yang paling tepat saat ini Mau ke pantai, ya tapi masih ada ketakutan karena tertular COVID-19 Dan itu sifatnya sementara Plus cuma menghabiskan biaya Jadi, suasana baru apa sih yang paling tepat saat ini Satu jawabannya, sebuah tempat di mana kita bisa benar-benar menumpahkan keluh kesah kita Meminta pertolongan dan pastinya ketenangan hati Dan ini tidak bisa dibayar dengan uang Yaitu, suasana ibadah umroh Seperti yang kita tahu bahwa umroh sudah dibuka Ayo ajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Ini adalah jawaban dari keluhan-keluhan dari saudara-saudara kita Dengan bidubada umroh, diharapkan saudara-saudara kita bisa mendapatkan ketenangan hatinya Dan petunjuk dari Allah SWT Agar mereka tahu, mesti ngapain untuk menjalani hidup ke depannya Tidak perlu khawatir karena narasi corona Tidak perlu takut Allah sudah menurunkan aturan-aturannya untuk melindungi umatnya Lewat pemerintah Arab Saudi Jadi, para travel-travel umroh Ayo semangat! Jangan lalu yuk! Masa gitu aja melompok Yuk semangat lagi! Kembalikan kejayaan umroh Insya Allah kita yakin Kedepan umroh akan semakin lebih baik Buat para jemaah Segera daftarkan diri anda kepada biru-biro travel terpercaya Insya Allah aman dan selamat beribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh